Hai, selamat datang kembali 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 untuk membahas sebuah video Ini aku kembali rekaman, sudah luar banget aku gak rekaman, sudah lebih dari 2 bulan Hampir 3 bulan aku gak rekaman sama sekali Jadi ini waktunya aku rekaman lagi Seperti yang kalian lihat, ini bukan latar biasanya Jadi sekarang aku bukan di Surabaya Aku lagi di Jakarta Dan aku juga ngekos di Jakarta Seperti yang kamu lihat, kamarku gak ada bagus-bagusnya Dan ini adalah satu-satunya waktu yang memungkinkan bagiku untuk bisa rekaman Kenapa? Karena aku rekaman malam hari Ini kamarku gelapnya luar biasa, remang-remang Aku mau rekaman, kamu bahkan gak bisa lihat muka aku nanti Saking gelapnya ini kamar Jadi, aduh, aku pengen balik ke Surabaya Dan setelah lagi aku balik ke Surabaya Jadi jangan takut kita akan kembali ke latar video yang agak bagusan seperti itu Nah, jadi hari ini aku akan membawa sebuah video Jadi aku akan membahas ini Ini adalah sabun The Bad Box The Bad Box Yang Oca Body Wash dan yang Goods Don't Lie Geranium Jadi ini adalah dua sabun mandi Yang belakangan ini sudah aku gunakan Nah, jadi sabun dua ini Jadi waktu aku di Jakarta, di kawasan itu kan Aku cuma bawa sabun yang kecil kan ukurannya Terus habis Nah, akhirnya aku cari sabun yang kira-kira bagus untuk aku gunakan Ketika aku memiliki kulit yang eksim Jadi kamu tahu aku punya kulit eksim kan Jadi aku akhirnya membeli sebuah sabun ini Nah, kalian coba lihat The Bad Box Goods Don't Lie Geranium Sama yang Oca ini Dia merupakan sebuah sabun yang selalu direkomendasikan Untuk kulit yang orang memiliki kulit yang psoriasis, eksim Apakah mereka selalu mengikankan akan hal tersebut kan Akhirnya aku juga beli Oke, jadi kita akan mulai bahas dari ingredients list-nya mereka saja Nah, untuk klaimnya mereka yang selalu digaung-gaungkan Baik di Instagram maupun di Shopee Mereka adalah 100% natural liquid soap to relieve eczema, psoriasis, back acne, allergy, sensitive, and dry skin Jadi ini adalah klaimnya mereka yang selalu digaung-gaungkan oleh mereka Nah, yang mana kan mempunyai masalah akan hal tersebut ya Jadi kita akan mulai untuk membahas saja Aku sudah beli dua botol dan ada satu botol lagi yang masih aku belum buka Oke Jadi, untuk ingredients list-nya Yang pertama Sebenarnya dua sabun ini memiliki basic ingredients yang kurang lebih sama loh ya Jadi sabun ini itu Dia nggak ada SLS-nya Nggak ada SLES-nya Jadi dia sabun yang bisa dibilang serfaktan free Tapi sabun ini mengandung Bisa dibilang sabun yang mengalami proses saponifikasi Nah, disini dia ngomong Bahannya ada olive oil, coconut oil, ada castor oil Dan dia disini ada potassium hydroxide Yang dia disini ngomong Non-remains after saponify oils into soaps and glycerin Jadi, potassium hydroxide-nya juga sebagai saponifying agent saja untuk Ya, men-saponify sabunnya kan Men-saponify minyaknya Nah, aku awalnya dari pertama lihat ingredients list-nya ini Aku sebenarnya sudah agak deg-degan Kenapa? Karena aku memiliki pengalaman yang sama ketika menggunakan sabun Dr. Browners Yang bahannya kan kurang lebih kayak gini ya Dan, Dr. Browners itu mengiritasi kulitku luar biasa Dan, itu sabunnya kan ternyata sabun Castile Soap PH-nya 10 Yang mana aku langsung kayak, oh alah Nah, ketika lihat produk ini Aku langsung mendapatkan dejavu gitu loh Jangan-jangan kayak Dr. Browners lagi nih modelannya Tapi, yaudah jangan seudzon ya Karena di Shopee yang ngomong bagus Di Female Daily banyak yang ngomong bagus juga reviewnya Ya, sudah aku beli Nah, jadi secara ingredients list Jadi, produk ini dia tuh mengandung Olive oil, coconut oil, castor oil Terus, dia sabunify sama potasium hidrokside Dia tambahkan sama namanya adalah Caprele Caprele itu adalah goat's milk Nah, si goat's milk Kalau kalian tahu ya, susu kambing itu kan bagus ya Karena dia ada vitamin A, vitamin D, vitamin E Kayak akan protein, asam amino Kan dia bagus banget untuk melembutkan Untuk melembutkan, melembabkan kulit itu kan dia bagus banget ya Jadi, ya aku pikir oke lah ini kayak sabun yang goat's milk Yang bagus kayak biasanya Sedangkan kalau yang oca, dia itu bahannya kurang lebih sama kayak tadi Cuma disini dia cuma ditambahkan sama oca Extra green tea Nah, yang extra green tea ya bagus nggak sih ya Dia ada kayak akan senyawa EGCG, antioksidan kan Untuk bisa menghidrasi kulit Nah, sebenarnya dua produk ini tuh untuk spesifik kulitnya berbeda Oca ini lebih digunakan untuk kulit yang memiliki kulit gampang berjerawat Jadi, kalian punya back acne lebih cocok pakai yang oca Sedangkan konturnya sehari-hari Bagi yang kulitnya sensitif, soresis Kalian akan cocok pakai yang goat's don't lie, yang goat's milk ini Disini dia ada varian lain kok kurang lebihnya Nah, secara ingredients listnya Seperti yang aku udah cerita itu tadi Aku agak-agak takut gitu loh Karena aku nggak tahu pH-nya berapa Dia nggak ngomong pH-nya berapa Specify pH berapa, aku nggak tahu Tapi aku tahu ada ingredients listnya adalah hasil saponifikasi antara minyak dengan potasium hidroksida Jadi, itu saja aku tahu Jadi, itu adalah proses saponifikasi sabun yang tradisional ya bisa dibilang ya Sabun tradisional sih Kamu kalau sabun oil kamu saponifikasi itu sabun yang tradisional sih, jujur ya Nah, oke kita akan mulai bahas dari teksturnya Teksturnya dia sangat cair sekali Hampir kayak air Seperti yang kalian lihat, ini dia sangat cair sekali Dan mengingatkan aku pasti sama Dr. Bronner's Ya, untuk sabunnya Dia baunya geranium Dia tuh menang di harum, oke Dia ngomong ada essential geraniumnya Dan aku bisa mencium essential geraniumnya kenceng Dan kecium baunya mahal Yang oca, ya kayak baunya oca gitu Jadi, secara bau ya dia sesuai dengan apa yang dia tulis Nah, kemudian sekarang akan mulai ke experience-nya Nah, aduh aku ngomong gimana ya Aku mau honest review banget Tapi please debat box Jangan Jangan tuntut aku ya Please jangan tuntut aku gitu Tapi, aku bakal ngomong apa adanya banget Aku gak mau menjatuhkan sama sekali Oke, jadi aku punya kulit yang dermatitis Psoriasis dan temen-temennya Ya kan Pertama, aku pakai sabun yang God's Don't Lie dulu Nah, hal pertama yang aku gak suka adalah Di sini, dia kan ada pump-nya ya Pump di sini Dan ketika kalian mau pakai Itu sabunnya, itu sering ada gumpalan ujung gitu loh Kayak menutup si pump ini Dan, aku tamu tau lah Aku tuh minus orangnya ya kan Aku minus dan aku taruh ini di laci Apa laci? Di rak mandi Masa iya aku harus menteleng ini dulu Biar, oh gak ada sumbatan baru aku pencet Kan gak mungkin kan Pas aku pencet duar Ini-ini kan nutup ya Sabunnya bisa nyiprat kemana-mana Tembok sana, nyiprat apa kini duar Ngueng, nyiprat semua Aku lihat Mau cuci tangan Aku gak tau lagi Cuci tangan Cepret Kena mukaku Aku mbak-in Halah, aku mau cuci tangan Kenapa kena mukaku gitu Jadi Secara pengalaman dari ininya Luar biasa Luar biasa Gak ada bagus-bagus yang sama sekali Ketika aku pakai Yang kedua Aduh, masa ini banget ya review-nya Tapi kok Honest review Honest review Sudah ini honest review Aku kan baca ya Orang ngomong kayak Soal yang sis Eksim Bagus Aku pakai Hal pertama yang aku notice adalah Keset Dia gak ada busanya Yang mana aku suka lah ya Soalnya Gak ada busanya Ya artinya dia tuh mild Untuk kulit kan Gak ada busanya Ya sudah lah Aku pakai Gak apa-apa Harapanku ketika aku bilas Adalah kulitku lembab Gak Keweset Aku bingung Aku bilas kan Kewesetnya setengah mati Hah Kenapa begini Aku Aku handukan Habis aku handukan Kulitku tuh Ininya putih-putih Ini sudah mulai putih-putih Kering Aku lanjutin lagi Besok pagi Lanjutin lagi Berapa saat Tunggu berturut-turut Ininya Kambo Semua Ini putih-putih Kambo Semua Perih Ini gatel Gak karuan Sampai aku Gado-gado Ini gatel Semua Aku batin Waduh Gak bisa Ini Bukan ini Aku coba Yang Ocah Lebih Parah lagi Untuk kulitku Yang sensitif Ini lebih Nancol lagi Akhirnya Aku pakai Sabun yang lain Sudah Aku Sudah Menyerah Dengan sabun ini Aku pakai Sabun yang lain Dan setelah kalian lihat Kulitku Tidak ada masalah Dan harusnya Tidak ada masalah Kenapa? Karena kosanku Tidak ada air panas Ini kos air dingin Semua Kamu memandu Jam 12 malam Silahkan Besok remati Jam berapapun Ini air dingin Semua Udah Tidak ada air panas Aku pulang kerja Sampai kosan Jam 5 Setengah 6 Harapan memandu Air panas Kagak Dingin airnya Jadi Udah pagi Dingin Malam Dingin Sabun Kayak gini Juga Tidak kurang Emosi Akhirnya Aku beli Sabun lain Sabunnya Drugstore Dan lebih Bagus Aku Tidak Bukan Menjelekkan The bad box Bukan dari pihak Bad box Maaf Bukan Aku Menjelekkan Ini dari Pengalaman Jujur Pribadi Aku Tidak Tidak Menjatuhkan Aku Tidak Menfitnah Karena Kalian Lihat Ini Sudah Aku Pakai Dan Kalian Juga Jangan Kira Halo Ada Satu Lagi Belum Aku Buka Ini Yang Lemon Keras Aku Sudah Sotoy Aja Main Beli Tiga Botol Ini Belum Aku Buka Ini Apa Kabar Ada Di Lemari Yang Pertama Adalah Permasalahanku Yang Pertama Adalah Mahal Ini Satu Botol Gak Saya 200 Lebih Aku Beli Tiga Botol Berapa 600 Ribu Oke Yang Kedua Adalah Klaim Akan Eksimanya Eksima Soresis Dry Skin Sensitive Skin Kok Tambah Muncul Tambah Muncul Jadi Ini Sama Sekali Tidak Melembabkan Kulitku Dan Malah Mengiritasi Kulitku Aku Gak Ngerti Yang Ketiga Teksturnya Setiap Kali Mau Pakai Aku Harus Jadi Detektif Melihat Dulu Ini Oh Ada Sumbatan Gak Ya Kalau Ada Sumbatan Harus Aku Ambil Dulu Kalau Gak Ada Sumbat Aku Baru Bisa Pakai Kalau Misalnya Aku Lagi Gak Hoki Main Jret Tumpah Semua Celor Nyiprat Kesana Kesini Aku Gak Ngerti Kamu Kamar Mandiku Banyak Sekali Coklat Di Tembok Kenapa Karena Ini Nyiprat Kalau Aku Siram Semua Bisa Cuma Aku Males Jadi Kurang Lebihnya Seperti Itu Yang Gak Lift Up To Its Claim Jujur Jadi Aduh Aku Tuh Bingung Mau Review Bagus Ada Sisi Bagus Kita Gak Bisa Ngomong Negatif Terus Sisi Bagus Dia Pertama Harum Harum Jadi Kalau Kalian Pengen Stress Stress Calm Yourself Down Silahkan Cari Yang Varian Geranium Varian Lemongrass Itu Pasti Harum Lemongrass Sudah Pernah Aku Buka Doang Itu Harum Nya Serai Itu Harum Menurutku Yang Kedua Saya Cari Sabun Yang Natural Soap Oke Bagus Sabun Yang Natural Soap Itu Silahkan Kalian Pakai Ya Mungkin Apa Ya Aku Gak Bisa Pukul Rata Semua Aku Gak Bisa Pukul Rata Ini Ada Di Aku Tapi Ini Kan Memang Honest Review Mungkin Bagi Kalian Yang Memang Itu Berfungsi Untuk Kalian Ya Good For You Gak Apa Gitu Tapi Sayangnya Di Aku Sama Sekali Gak Cocok Gitu Jadi Aku Juga Gak Bisa Boong Masa Aku Mau Bohong Gitu 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 Gak Suka Ngomong Suka Aku Juga Gak Bisa Gitu Kan Kredibilitas Gitu Jadi Gimana Ya Jadi Aku Juga Bingung Juga Gitu Jadi Tapi Secara Pengalaman Atau Apa Ya Itu Yang Aku Rasakan Tapi Aku Gak Bisa Ngomong Kalau Misalnya Produk Ini Jelek Doang Kita Harus Bahas Dari Sisi Positif Kita Harus Lihat Dari Sisi Positif Dari Segala Macam Permasalahan Itu Harus Sisi Positif Sisi Positif Yang Pertama Adalah Harum Harum Baunya Gak usah ditanya Baunya Mewah Enak Jadi Secara Baunya Gak usah Takut Gak usah Complain Baunya Artificial Baunya Memang Enak Yang Kedua Adalah Ternyata Banyak Orang Yang Bisa Dibilang Banyak Yang Cocok Kalian Ini Laku Banyak Yang Cocok Dan Good For You Good For You Ini Di Aku Sayang Aku Gak Cocok Memang Jadi Secara Keseruhan Ini Saja Review Dari Aku Sih Karena Aku Juga Sebenernya Agak Speechless Jadi Bisa Dibilang Aku Juga Bisa Dibilang Agak Kecewa Aku Agak Kecewa Karena Harapanku Adalah Ini Sekarang Waktunya Aku Bisa Menyehatkan Kulitku Sesehat Sehat Kenapa Karena Airnya Kan Dingin Terus Arti Kok Kamu Madi Dengar Air Dingin Kan Dia Tidak Menghilangkan Natural Oil On Your Skin Karena Kalo Air Panas Kan Cenderung Menghilangkan Minyak Natural Pada Kulit Kan Jadi Harapanku Adalah Ketika Aku Disini Mandi Air Dingin Harapannya Kulitku Semakin Sehat Menggunakan Produk Yang Bisa Mengurangi Eksim Melembabkan Kulitku Sebaik Baiknya Sebelum Aku Balik Ke Surapaya Dan Sayangnya Aku Tidak Bakal Repurchase Tapi Bagi Kalian Yang Mungkin Memang Mau Beli Yang Memang Kalian Cocok Silahkan Kalian Beli Itu Tidak Masalah Ini Hanyalah Pengalaman Di Aku Saja Yang Mana Produk Yang Tidak Cocok Di Aku Belum Tentu Tidak Cocok Di Kalian Bisa Jadi Tidak Cocok Di Aku Jadi Cocok Di Kalian Jadi Kulit Kita Berbeda Jadi Semua Jelek Tidak Gitu Yang Mana Apa Yang Tidak Cocok Di Aku Mungkin Cocok Di Kalian Apa Yang Cocok Di Kalian Bisa Jadi Tidak Cocok Di Aku Eh Eh Apa Cocok Di Aku Bisa Tidak Cocok Di Kalian Jadi Kita Tidak Bisa Langsung Pukul Rata Tapi Sayangnya Ini Hanyalah Honest Review Dari Aku Libadi Dan Begitu Saja Terima Kasih Banyak Sudah Menonton Video Ini Dan Banyak Aku Curhat Akan Hal Hal Lain Yang Tidak Masuk Akal Lain Cuma Ya Sekian Dari Aku Mungkin Ya Jadi Thank you So Much For Watching See you Next Time Bye